selamat menikmati kepada Perdana Menteri kita jadi ini yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda bagaimana Datu Sri Anwar Ibrahim menjawab menjawab tuduhan dakwaan yang dibuat oleh siapa ini? oleh sadiq si pak raga ini sahabat-sahabat semua habis kena lunyai habis kena lunyai pemimpin ataupun ahli parlimen muar ini yang secara terbuka membuat kenyataan yang tidak berasas akhirnya apabila Datu Sri Anwar Ibrahim menjawab jatuh terduduk terduduk terdiam dia di sana jadi tanpa muang masa izinkan mari kita lihat bersama video ini untuk tatapan kita mendengar bagaimana Datu Sri Anwar Ibrahim menjawab dakwaan palsu fitnah daripada siapa ini? sadiq si pak raga ayo mari kita sila muah terima kasih Yama Bumab dan Menteri tampin tak betul tampin tak betul general pun campur lagi tu ulangat 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 satu first warning eh jangan bangun lagi ok harap dia muah saya nak bangkitkan masalah dengan cadangan solusi kepada Yama Bumab dan Menteri dua Perdana Menteri yang lepas walaupun ada majoriti yang lebih tipis walaupun didesak untuk campur tangan untuk gugurkan kes mereka tidak tunduk kepada desakan tersebut sampai ke satu tahap tanpa campur tangan hakim establish ada kes prima facie persoalan yang rakyat ajukan mengapa walaupun sudah adanya kes prima facie selepas lebih seratus saksi dipanggil ribuan dokumentasi dibentangkan di mahkamah pada minit-minit yang terakhir sebelum keputusan tiba-tiba pendakwa raya baru yang dipilih selepas yang lepas bersara awal memilih untuk menggugurkan kes tersebut sebab rakyat bangkitkan kegusaran ini kerana sebelum pilihan raya Yama Bumab dan Menteri semasa jadi ketua pembangkang yang saya sokong dan dokong sendiri kongsikan bahawa Yama Bumab dan Menteri masa itu tidak dapat sokongan SD yang mencukupi kerana tak nak tunduk kepada desakan perasuah persoalannya itu sebelum pilihan raya selepas pilihan raya adakah perjanjian itu berterusan dengan itu ada dua cadangan ringkas sebab whether we like it or not kes ini dah terlepas so ada dua cadangan ringkas pertama Mua akan berikan sokongan sikit 15 saat masalahnya Mua ini dia nak cakap dia tak dengar penjelasan kita please please Mua saya dah putih ke Mua termasuk Ali Muhammad yang sebelah sana yang kawan yang Muhammad sekarang pun ada primer fisi kesis tapi dibuang saya ada cadangan kemudian ada kes saya cakap tadi saya Citi Aisyah ada kes sebab sakit keputusannya peguam negara discussion dia tapi mengapa buat tuduhan melulu dan kurang sopan menyerang Perdana Menteri dan menganggap saya campur tangan apa bukti saya campur tangan ya peguam negara itu peguam negara dipilih oleh ketua yang Muhammad dan saya tidak tukar ketua peguam negara itu saya lepas itu dituduh saya bukan bincang saya tanya apa alasan apakah alasan kuat untuk berikan DNA kemudian SPRM buat keputusan mengatakan siasatan diteruskan dan kalau ada bukti tambahan akan teruskan pedakwaan jadi saya diminta sekarang seolah-olah mesti arah peguam negara kalau saya arah peguam negara dakwa TPM satu saya jadi hero tapi saya tidak boleh langgar 1,4,5,3 setuju setuju ya saya tahu tak puas hati ramai yang tak puas hati ramai kawan-kawan saya tak puas hati dan serang saya biar saya jawab tapi bagi pandangan seolah-olah ini satu-satunya apa premefasi kes banyak saya beri contoh termasuk di parlamen belas sana dan banyak KK besar yang lain yang Muhammad tak bangkitkan saya sebut nak tangkap saya rasuah mengapa yang pembesar-pembesar yang bilion-bilion tak dengar suara pun tak dengar suara apakah kerana dia bantu kita maka kita diam banyak KKM 10 bilion ringgit lebih negara ini saya tak dengar jadi champion tapi hanya target kepada TPM 1 saya katakan dalam kes ini dalam kes TPM 1 peguam negara Tan Sri Idrus maksud itu memaklumkan dia terpaksa target berdasarkan alasan sekian-sekian saya kata sampai saya kata dia tak boleh tangguhkah dia kata no my duty my conscience I have to date before I leave jadi saya kata ok war for fighter yang saya pertikaikan bukan saya pertikaikan ke hak yang Muhammad bangkitkan tapi saya pertikaikan bagaimana secara melulu munafik faham kan beristilah makna makna-makna fik ini kecam orang Perdana Menteri yang telah tinggalkan prinsip yang kalau bergadai kerana nak jaga kekuatan tak ada syarat tanya pimpinan yang ada di sini saya terima tambah syarat pimpinan saya nak sebut pimpinan mana ada di sini masih no conditions dan saya tak ada susah jangan ingat saya saya bimbang saya lama orang pembangkang saya lama dalam penjara juga saya takut dudukkan ini I stay I go I go jadi saya tidak pertikaikan hak yang Muhammad tanya tapi jangan hukum jangan jadi hakim dari pendakwa jadi hakim terus hukum orang tak boleh saya nak beritahu dan nasihat jangan hukum saya tahu ramai yang tak puas hati betul itu hak mereka tanya peguam negara peguam negara bagi alasan saya simpati juga kena peguam negara sekarang dan terpaksa bagi penjelasan keputusan itu dibuat oleh mantan peguam negara yang dilantik oleh pagu dan dia bagi alasan yang bagi dia kuat saya dengar kalau saya mula bagi penjelasan jadi masalah saya sudah payah di Singapura bila ditanya saya jawab tapi saya dinasihatkan jangan jangan tambah let's keep it to 1453 kalau awak bagi alasan berlaku explain 11 points itu seolah-olah awak terlibat jadi sebab itu saya tak boleh jawab selain mengatakan ini dibicara 1453 oleh pegawai negara 2 cadangan ringkat saya faham berkara sudah tambah nak bagi atau tidak tambah nak bagi atau tidak sebab berhenti di sini terima kasih saya bagi tetapi saya nak nasihat jangan tuduh orang seperti mana dituduh begitu saya tidak boleh terima betul sudah gunakan parlamenteri punya right yes i respect your right to express your disgust your unhappiness fair i never question that malah selama ini kemuah kenyataan-kenyataan yang Muhammad atau muda saya tak pernah jawab tapi di parlamen bolehkan dibangkitkan dan dibangkit itu pun saya tak pernah jawab tapi bolehkan dibangkit sekarang sebab pun saya jawab tapi bagilah peluang janganlah buat tuduhan begitu melulu dan tuduhan yang sangat kasar silakan Muhammad baik terima kasih saya nak sampaikan dua cadangan kerana tidak kira siapa yang berada dalam kerajaan mungkin akan berhadapan dengan cabaran yang sama pada masa yang akan datang pertama sekali muah memberikan komitmen jikalau kerajaan memerlukan sokongan dua per tiga untuk pisahkan peranan pendakwa raya dengan peguam negara muah akan memberikan sokongan dan saya berharap itu dapat dipercepatkan cadangan yang kedua pada masa yang akan datang jikalau ada kes DNAA yang perlu dibuat selepas kes prima facie ditubuhkan cadangan muah adalah untuk kita menginstitusikan supaya kes-kes sebegitu wajib dibicarakan dan dibincangkan dan dibahaskan melalui parliamentary select committee dan diwajibkan supaya peguam negara dipanggil jikalau dua ini jikalau yang tak masuk akal ok 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 dia tak tahu undang-undang baik 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 tak apa terima kasih tak apa soal pemisahan peguam negara tak boleh terima ni tak boleh terima dan SG seperti yang kita tahu diputuskan oleh kerajaan kabinet kerajaan perpaduan awal kertas dasar dibentangkan berapa bulan yang lain dengan kong kali kong lah oleh menteri undang-undang menteri jabatan penderungan menteri bahagian undang-undang telah diluluskan dan sekarang menteri berkenaan telah pun serahkan kepada select committee jadi itu stage dia ya dan 3 tahun dulu seperti mana yang disebut oleh menteri tak buat apa pun seperti yang oleh kerajaan dulu tapi sekarang ini kita nak teruskan kalau ada cadangan lain yang berhormat boleh bawa melalui select committee atau melalui cadangan pindaan tambahan cuma saya nak sebut di sini dia ada pembahagian kuasa kalau kita mula campur isu pendakwaan ini boleh tak boleh jadi ini masalah tapi tak apalah kalau yang Muhammad Muar rasa ini perlu peruntukkan ini boleh cadang saya tak ada halangan baik saya nak mengambil terima kasih jadi mungkin jadi mungkin amatlah baik ya supaya MP Muar ini digantung 6 ke 1 tahun seperti mana yang berlaku ya kepada ahli parlimen macang yang membuat fitnah hanya berlandaskan dengan surat layang sahabat-sahabat semua jadi kita harap perkara ini dapat dilakukan ya untuk masa-masa yang akan datang untuk mereka ini tidak menyalahgunakan ya hak mereka sebagai ahli parlimen dengan membuat apa ini fitnah tuduhan yang tidak berasa sepatah lagi individu yang dituduh ini adalah Perdana Menteri kita yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim jadi apa pendangan anda sahabat semua ya anda boleh berikan komen dalam ruangan komen ingat komen dengan cara berhemah terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa Fri Bahasa mengatakan takap pun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa belanya tubuh dada tanya selera sekiannya daripada orang dapet channel sampai kita berjumpa lagi bye-bye